Rahasia Mokau Kau Cu Jelit 14 Waktu Yap Keh memburu ke sana, hanya melihat bayangannya berkelebat, terus memasuki sebuah pintu sempit pula, daun pintu hanya setengah dirapatkan. Dilihat dari luar, rumah ini hanya tempat tinggal orang awam biasa saja, pintu itu penuh ditabui debu dan gelagasi, sawang laba-laba, jelas sudah lama tidak dibersihkan. Begitu tiba di depan pintu, jantung Yap Keh mulai berdetak. Tiba-tiba teringat olehnya bahwa dia pernah datang ke tempat ini, sekarang tak usah dia menerobos masuk, dia sudah tahu siapa orang yang membawanya kemari. Cui Giyok Tin Di tempat inilah orang tempoh hari membawa Yap Keh merawat luka-lukanya di sini. Terbayang akan kejadian hari itu, kembali timbul suatu perasaan yang tak bisa dilukukiskan dalam benak Yap Keh. Entah hatinya senang, hambar, atau kecewa. Yang mengembirakan adalah bahwa Cui Giyok Tin ternyata masih hidup. Hambar karena kejadian manis itu sudah lama berselang, impian manis sudah tak bisa dikejar. Lalu apakah yang dia kecewakan? Apakah relung hatinya yang paling dalam masih mengharapkan dia, yang adalah Ting Hun Pin? Impian lama bukannya tak mungkin dikenang kembali, sedikitnya di dalam hawa sedingin ini dia masih bisa sedikit membayangkannya. Hembusan angin datang dari pekarangan belakang lewat dapur terus ke depan, di tengah angin lalu ini, lapat-lapat tercium bau masakan bubur ayam harum. Tak urung teringat oleh Yap Keh ya akan kejadian pagi itu, waktu itu dia pun mencium bubur ayam. Lamunannya tengah membayangkan subuhan semangkok bubur ayam yang masih panas dengan asap kemepul menimbulkan seleranya, diangsurkan kehadapannya oleh sepasang tangan yang halus elok. Siapa tahu bubur ayam itu tahu-tahu terbang masuk dari luar pintu. Bukan tangan halus nan lembut yang dia lihat, tapi adalah tangan berlepotan darah yang piranti untuk membunuh orang, Jik Mujiu, tangannya Ihmi Gau. Sejak hari itu, dia lantas menghilang tak keruan paran, sungguh tak nyana hari ini dia bisa bertemu lagi. Dengan menghala napas siap kemendorong pintu, melangkah masuk ke dalam rumah. Almari kecil pendek itu masih tetap berada di tempatnya, sampai pun cahaya matahari yang menyorot masuk dari pojok rumah pun tiada ubahnya dengan tempoh hari. Entah kondisi badan Yap Keh masih lemah sehabis dihajar orang, atau memang hatinya lemas, setelah masuk langsung dia merebahkan diri ke atas ranjang. Bantal yang dia tiduri masih berbau wangi dari rambutnya. Betapapun kehidupan dua hari yang tenteram itu takkan terlupakan selama hidupnya. Dia jadi berpikir-pikir, jikalau hari itu cuwi Giyoktin tidak mengalami sesuatu, apakah sampai sekarang dia masih akan menemani dirinya di sini? Terdengar derap langkah lirih di luar pintu, tampak dia melangkah masuk dengan membawa sebuah mangkok berisi bubur yang panas kemetul. Dengan senyuman manis mekar dia melangkah mendekati dengan gemulai. Inilah keadaan yang dihadapi Yap Keh pada pagi hari itu, cuma sekarang entah sudah berapa lama berselang sejak kejadian hari itu, peristiwa apa pula yang telah dialaminya. Kalau keadaan sekarang masih tetap seperti tempo hari, namun perasaan masing-masing sudah jauh berbeda. Memangnya siapa dalam dunia ini yang mampu menarik kembali seng waktu yang telah lewat? Yap Keh unjuk senyum dipaksakan, siapanya, selamat pagi selamat pagi, sahut sui Giyoktin tersenyum lembut, buburnya sudah matang, apakah kau makan sambil tiduram saja Yap Keh manggut-manggut? Maka bubur panas yang hangat dan wangi itu, sesendok demi sesendok dilolohkan ke dalam mulutnya oleh sebuah jari-jari tangan yang halus elok. Yap Keh memang amat memerlukan makanan, perutnya sudah berontak, sehingga badannya lunglai. Bubur itu takubahnya dengan bubur ayam yang pernah dilalapnya habis tiga mangkok tempoh hari, namun sekarang dia hanya mencicipi beberapa sendok lantas dia tidak kuasa menelannya lagi. Cui Giyoktin menatapnya, katanya lirih, semalam tentu kau mabuk tak sadarkan diri, Yap Keh tertawa ewa, sahutnya, memang, aku mabuk seperti anjing sekarat lama Cui Giyoktin mengawasinya, akhirnya menghela nafas, ujarnya, jikalau kau mabuk, aku pun akan mabuk, kau tahu akan peristiwa semalam sebetulnya belum tahu, ujarnya. Sorot matanya yang indah kemerlang tiba-tiba berubah menunjukkan kepedihan dan duka, pelan-pelan dia mulai menceritakan pengalamannya. Pagi hari itu, aku ditangkap Ihmi Gau dan dipaksa pulang ke tempat Giyok Siaw, dia lantas, aku dilarang keluar lagi. Kukira hidupku ini pasti akan berakhir. Sungguh tak terpikir olahku, gembong iblis itu akhirnya mampus juga di tangan orang lain, begitu Giyok Siaw mati, kau lantas kemana tanya Yap Keh. Begitu mendengar kabar kematiannya, para saudara seperti burung-burung yang terlepas dari kurungan, siapapun ingin terbang bebas ke tempat jauh, setiap orang membagi harta dan uang peninggalan Giyok Siaw. Dalam jangka satu jam, mereka sudah bubar dan terpencar, hanya aku, sampai di sini Giyok Siaw menunduk kepala tidak melanjutkan ceritanya. Hanya dia yang tidak pergi, karena dia masih tak bisa melupakan Yap Keh, maka dia kembali pulang ke tempat ini. Ingin dia menemukan kembali impian lamanya yang semanis madu. Sudah tentu dia tidak utarakan isi hatinya, namun Yap Keh sudah mengetahuinya. Seorang diri aku mengeram di dalam rumah ini sehari penuh, bukan saja tidak ingin keluar, juga tidak mau tidur. Dia tertawa, tertawa getir, sebetulnya aku sudah tahu kau tidak akan kembali ke tempat ini. Betapa hati Ap Keh akan mendeluh mendengar ucapannya ini, tiba-tiba disadarinya bahwa dirinya memang seorang laki-laki yang tak mengenal kasih. Memang tidak pernah terpercik pikirannya untuk kembali ke tempat ini. Sampai kemarin pagi, aku mendengar suara petasan yang ramai di luar, baru aku ingat hari itu tanggal satu tahun baru, demikian dan melanjutkan ceritanya. Sudah tentu aku tidak ingin kelaparan di dalam rumah, akhirnya aku keluar juga keluyuran di jalan raya, tapi tak terpikir olehku. Begitu aku keluar, lantas aku mendapat kabar yang menakutkan, kabar apa aku dengar kabar bahwa Nona Ting Hun Pin hendak menikah, kabar ini tidak perlu dibuat takut, ujar Yap Keh tertawa dipaksakan. Tapi, Cui Giok Tin menunduk, waktu itu aku kira dia, dia hendak menikah dengan kau. Bila seorang gadis mendengar laki-laki idamannya hendak menikah, sudah tentu berita ini dianggapnya amat menakutkan. Yap Keh dapat memaklumi perasaan orang, dia sendiri dulu pernah mengalami kejadian ini, maka dia menghelana pasarawan. Ku dengar pula bahwa Nona Ting hendak menikah dengan seorang laki-laki yang terluka, maka aku lebih yakin bahwa pengantin laki-lakinya pasti kau. Waktu itu meski hatiku mendolu, namun aku mengharap bisa melihatmu sekali lagi di perjamuan, maka aku membawa kado, ku antara ke Hotel Hong Ping, Yap Keh tertawa getir, dia pun mengirim kado, kado yang luar biasa. Setelah tahu akan kabar pernikahan Ting Humpin, maka dia lantas berkeputusan untuk berusaha berdaya mengobati luka-luka KWE Ting. Sayang dia sendiri tidak punya kemampuan dalam bidang ini, maka di dalam waktu semalam itu, dia berlari 700 li pulang pergi, mengundang Kek Pin datang. Cui Giyok Pin menggigit bibir, katanya pula, tapi setelah malam tiba, aku tak berani hadir dalam perjamuan itu, kau tidak berani Yap Keh menegas, apa yang kau takuti aku, mendadak aku takut menemuimu, jadi waktu itu kau belum tahu bahwa pengantin laki-laki bukan aku belum tahu. Maka aku lantas mengeram diri di dalam rumah. Ku beli sedikit arak, ku minum sendiri di sini, ku pikir, bolahlah anggap aku pun sedang minum arak perjamuan perkawinan kalian, seperti ditusuk hati Yap Keh, katanya, jikalau aku tahu kau berada di sini, aku pasti kemari menemani kau. Cui Giyok Pin akhirnya tertawa manis. Lama sekali baru dia menambahkan, setelah minum arak, tak tertahan besar keinginanku untuk menengokmu, kau pergi tidak lama aku bimbang, pulang pergi tak bisa ambil keputusan, bukan saja aku khawatir aku takkan bisa menahan emosi setelah melihat kalian, namun jikalau untuk selamanya aku takkan melihatmu lagi, aku pun tidak rela. Akhirnya aku berkeputusan juga, keputusan apa umpama tidak hadir dalam perjamuan pernikahan itu, cukup asal aku mengintip dari luar saja, dan kau pergi juga ke sana kemarin adalah tanggal satu tahun baru. Setelah hari menjadi gelap, jalan raya menjadi sepi tiada orang lewat, lama aku keluyuran diri jalan-jalan raya, baru memberanikan diri, menyusup masuk dari belakang hotel. Tapi begitu aku berada di dalam, aku lantas mendapat firasat jelek karena keadaan teramat ganjil, apanya yang ganjil hotel sebesar itu dalam suasana perjamuan lagi, kenapa sunyi senyap tak terdengar suara apa-apa? Bukan saja tidak mirip adanya perjamuan pernikahan, umpama keluarga yang sedang berkabung pun tidak sesunyi itu, Yapke merasakan keganjilan ini, tanyanya, aku tahu yang hadir dalam perjamuan itu tidak sedikit jumlahnya, bagaimana mungkin tidak terdengar suara apapun. Akhirnya aku sampai ruangan perjamuan di mana upacara sembah yang bagi kedua mempelai diadakan. Waktu aku melongok ke dalam dari luar jendela, tiba-tiba terunjuk mimik ketakutan yang mengerikan, seperti melihat pemandangan yang seram, ngeri dan menakutkan sekali. Apakah yang kau saksikan tanya Yapke dengan tegang? Aku, aku, suaranya gemetar, lama sekali baru diakkuat melanjutkan, kulihat ruang perjamuan itu penuh ditabui darah segar yang munkrat kemana-mana, mayat-mayat bergelimpangan, tiada seorang pun yang ketinggalan hidup, Yapke melongok. Seolah-olah badannya mendadak ke jeblos ke dalam jurang neraka yang gelap bulita. Waktu itu aku kira kau pun berada di dalam, maka tanpa hiraukan apa akibatnya, segera aku menerjang masuk, sampai di sini dia menghela nafas lirih, katanya menyambung, sampai pada waktu itu, baru aku tahu, nona ting bukan hendak menikah dengan kau, kau, kau melihat pengantin prianya, suara Yapke gemetar, Dia sudah mati cuwi Giyok Pin manggut-manggut, sahutnya, kematiannya amat mengenaskan, lalu Ting Hun Pin, walau tidak bertanya, tak tertahan Yapke bertanya juga, apakah dia juga, dia tidak mati, waktu itu hakikatnya dia tiada dalam ruang perjamuan itu. Yapke menghela nafas panjang, sedikitnya lega hatinya, namun dia keheranan dibuatnya. Setelah dia berpisah dengan Ting Hun Pin, apakah dia langsung pulang? Kwe Ting dan lain-lain bagaimana bisa mati seluruhnya? Siapakah pembunuh kejam ini? Orang yang hadir dalam perjamuan itu tidak sedikit jumlahnya, tidak banyak orang yang mampu menurunkan tangan sekeji itu terhadap setian banyak orang. Walau waktu itu aku amat kaget dan mengkirit ketakutan, tapi setelah melihat kau tidak di antara mayat-mayat itu, legalah hatiku, tiba-tiba Yapke bertanya, adakah kau melihat empat orang yang berpakaian kuning emas? Aku tidak memperhatikan orang lain, juga tidak berani menelitinya satu persatu, namun sebentar dia berpikir, lalu berkata pula, tapi di antara mayat-mayat yang bergelimpangan itu, memang seperti ada beberapa orang yang mengenakan jubah kuning, bertaut Alis Yapke, katanya, kalau mereka pun mati, lalu siapakah pembunuhnya? Karena aku pun tidak habis mengerti, dalam dunia ternyata ada manusia seganas ini, yang terpikir olehku hanya lekas-lekas meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Tak nyana baru saja aku hendak berlalu, tiba-tiba aku dengar suara lambayan pakaian dari orang-orang yang berjalan malam. Karena tempat itu memang terlalu sunyi, maka aku bisa mendengarnya dengan jelas, bukan saja gerak-gerik para pendatang itu cepat dan tangkas, malah bukan hanya seorang saja, terbeliak mati Yapke, katanya, mungkinkah para pembunuh itu putar balik kembali waktu itu? Aku pun menduga demikian, saking ketakutan sampai kakehku terasa lemas lunglai, maka aku tidak berani tinggal lama-lama di sana, jikalau diriku dilihat mereka, celakalah jiwaku, untung aku ada sedikit belajar silat. Dalam gugutku, ilmu silatku naga-naganya jauh lebih maju dari biasanya, sekali lompat, ah, begitu tinggi, apakah kau melompat naik ke atas belandar di tengah ruang perjamuan itu? Aku sembunyi di atas, napas pun ku tahan-tahan, namun tak tertahan aku melongok ke bawah, apa yang kau lihat? Kulihat beberapa orang yang berpakaian serba kuning begitu menerjang masuk dari luar, mereka bekerja cepat dan cekatan. Satu persatu mayat-mayat itu mereka lempar keluar lewat jendela, kelihatannya ada orang yang menampani di luar jendela. Dalam waktu sekejap, mayat-mayat yang memenuhi rumah itu sudah diangkut mereka seluruhnya, membesi hijau muka Yap Kei, tanyanya, kau melihat jelas bila mereka benar-benar mengenakan seragam kuning. Aku melihat dengan jelas, karena warna kuning mereka teramat menyolok di bawah pancaran sinar api, kelihatan kemilau seperti sinar emas murni, terkepal tinju Yap Kei. Desisnya, ternyata memang merekalah yang turun tangan sekeji ini, tapi aku tidak melihat mereka membunuh orang, kalau bukan mereka yang membunuh, buat apa mereka wakili pembunuh mengangkuti mayat-mayat itu setelah mereka membunuh orang, apakah hendak melenyapkan mayat-mayat itu membunuh orang menutup mulutnya, menghilangkan mayat-mayat melenyapkan jejak. Memang merupakan sepak terjang Kim Cipang yang paling menonjol, Kim Cipang tanya Cui Giyok Tin tidak mengerti, orang macam apakah Kim Cipang itu mereka bukan manusia, melihat muka orang yang murka, Cui Giyok Tin tidak berani bertanya pula. Sesaat dia ragu-ragu, lalu katanya, belakangan aku melihat nona ting pula, di mana kau melihatnya hampir berteriak pertanyaan Yap Kei. Di sana juga dia kembali pula setelah orang-orang jubah kuning membersihkan mayat-mayat itu, dia kembali pula, waktu itu kau belum menyingkir aku sudah ketakutan sampai lemas di atas Belandar, setengah harian aku menyembunyikan diri di sana, baru saja aku sempat ganti napas, mereka lantas datang, mereka, jadi dia tidak seorang diri masih ada seorang lain, siapa orang itu seorang tua yang aneh dandanannya, tengah malam kok membawa payung, oh, kiranya Kek Pin, Yap Kei mengerti, kau mengenalnya bukan saja kenal, malah dia teman lamaku, cuwi Giyok Tin menghela napas, katanya, kalau begitu sekarang temanmu berkurang satu lagi, berubah muka Yap Kei, serunya, dia pun mati kematiannya amat mengenaskan, siapa yang membunuhnya mereka pun amat heran, waktu mendapatkan mayat-mayat itu sudah dipindah bersih, namun mereka tidak berhenti lama, juga tidak menemukan aku yang berada di atas belandar, belakangan bagaimana begitu mereka pergi, aku lantas melorot turun, tiba-tiba ku dengar ada orang meniup seruling di luar, mereka pun mendengar suara seruling ini, segera berlari balik, setelah hubek ubekan di pekarangan, mereka lantas mengejar keluar tembok, dan kau kulihat sikap mereka amat prihatin dan tegang, timbul juga rasa ketariku, maka kau pun mengintil di belakang mereka, aku tidak menguntik mereka, hanya semi unyi di atas tembok mengawasi keluar, apapula yang kau saksikan di luar terdapat sepucu pohon, kelihatan ada lampion yang tergantung di sana, di bawahnya berdiri satu orang, siapa dia jaraku terlalu jauh, tidak melihat jelas, untung waktu itu hening lelap, maka percakapan mereka dapat ku dengar jelas sekali, apa saja yang mereka bicarakan setelah nona ting mendekati, kelihatannya dia menjerit kaget, lalu tanya apakah orang itu adalah pu, putala teriak yap ke, cui diok tin manggut-manggut, benar putala, ku dengar nona ting menyebut nama ini, bagaimana jawaban orang itu dia mengakui, dikatakan pula bahwa dirinya ibarat sebuah puncak tunggal yang amat tinggi, huhang tian ong belakangan baru aku tahu orang itu ternyata, adalah salah satu dari suatu artian ong dari mokau, apakah kek pin mati di tangannya demi menolong nona ting, baru kek lo siang sing terkena sekali pukulan telapak tangannya, tapi orang itu pun terkena senjata rahasia kek lo siang sing, ku dengar kek lo siang sing ada memberitahu kepada nona ting, bahwa senjata rahasianya itu teramat lihai, sampai di sini cui diok tin menghela nafas lalu menyambung, tapi pukulan telapak tangannya itu lebih menakutkan, kek lo siang sing hanya kena sedikit tepukannya, jiwanya sudah tidak tertolong lagi, ia kek terbeliak lagi. Dia cukup mengerti di mana tingkat kepandaya ilmu silat kek pin, juga tahu sampai di mana kelihayan ilmu pengobatan kek pin. Dengan bekal ilmu silat dan ilmu pengobatannya, umpama benar ada orang melukai dia, tentunya dia cukup mampu untuk menolong jiwanya sendiri. Sungguh Yapke tidak mau percaya bahwa dalam dunia ini betul-betul ada pukulan telapak tangan selihai itu. Masakah hanya sekali tepuk, jiwa dan sukma kek pin terpaksa berpisah. Tapi dengan matu kepalaku sendiri, aku menyaksikan kek lo siang sing terjungkal roboh, tepat roboh di tempat di mana pengantin pria roboh juga, ceritanya ini agaknya masih terdapat sisipan yang dipersingkat. Kecuali pengantin pria pertama, apakah masih ada pengantin pria kedua? Hal ini orang lain mimpi pun takkan mengiranya, tapi Yapke justru dapat merabahnya. Dia cukup memahami hati dan jiwa tinghun pin, seperti pula dia memahami dirinya sendiri. Maka Yapke tidak merasa heran atau diluar dugaan setelah mendengar cerita Cui Gioktin. Malah Cui Gioktin sendiri merasa diluar dugaan. Dia kira siapapun bila mendengar kejadian ini, sedikit banyak pasti keheranan dan menunjukkan reaksinya. Tapi Yapke hanya menghela nafas, katanya, aku tahu dia pasti akan berbuat demikian kau tidak menyalahkan dia, tanya Cui Gioktin. Jikalau kau adalah dia, aku percaya kau pun akan berbuat demikian, karena kalian adalah gadis bajik dan bijaksana yang mempunyai ketulusan luhur. Kalian sama-sama rela mengorbankan diri sendiri demi orang lain, betapapun kalian tidak akan tega melihat orang lain menderita, suara Yapke menjadi lembut dan hangat, karena di dalam hatinya hanya ada cinta kasih dan rasa prihatin, tiada terkandung rasa cemburu dan asal menyalahkan. Sudah tentu Cui Gioktin tahu, terhadap siapa rasa prihatin dan cinta kasih itu ditujukan. Tak tertahan dia menghela nafas, katanya menunduk, sayang sekali aku bukan dia, aku, Yapke tidak biarkan orang bicara lebih lanjut, tanyanya tegas-tegas, waktu kau pergi, dia masih berada di tengah kobaran api itu Cui Gioktin manggut-manggut, katanya dengan tertawa dipaksakan, tapi kau boleh tidak usah khawatir, sekarang dia pasti masih hidup segar bugar, karena di dalam puing-puing itu tidak ditemukan mayatnya, ujar Yapke. Dan karena dia memang gadis bajik yang bijaksana, orang baik pasti dilindungi yang kuasa. Aku percaya lekas sekali kalian pasti akan bertemu, Yapke berpaling, dia tidak tega melihat mimik muka orang. Cahaya surya cemerlang di luar jendela, musim semi kelihatannya sudah akan kunjung tiba. Tiba-tiba dia berdiri melangkah ke sana mendorong daun jendela, gumamnya, apapun yang terjadi sekarang aku sudah mendapatkan dua kepastian, Cui Gioktin dam saja, dia sedang mendengarkan. Perduliputalah itu siapa, sekarang pasti sudah terluka, tidak sukar untuk menemukan dia, kau ingin mencarinya tapi aku akan mencari seseorang yang lain, mencari siapa pembunuh kejam itu, kau, sekarang juga kau hendak pergi, sekarang juga aku harus pergi, ujar Yapke mengeraskan hati, kau, kau boleh menungguku di sini, aku pasti kembali, sebenarnya hatinya tidak tega, suaranya pun sudah serak. Cui Gioktin menunduk mengawasi kakinya, lama sekali baru dia bersuara, kau tidak usah kembali kemari, kenapa? Karena aku tidak akan menunggumu di sini, suaranya pun mulai gemetar serak. Tak tahan Yapke berpaling, tanyanya, kenapa semakin dalam kepala Cui Gioktin, katanya sepatah demi sepatah, karena aku bukan dia, aku, dia tidak melanjutkan kata-katanya, kata-katanya menghancurkan sanuberinya sendiri. Hati Yapke seperti ditusuk sembilu. Kau hendak kemana? tanyanya kemudian. Banyak tempat bisa ku datangi. Memang aku sudah ada minat untuk pergi kemana-mana, kelak, dia tahan air matanya, mengunjuk senyuman dipaksakan. Mungkin aku bisa bertemu dengan laki-laki jujur, pandai dan rajin bekerja, menikah sama dia, akan kulahirkan putera-putera yang banyak, mungkin juga aku akan membuka sebuah warung arak. Biarlah aku jadi nyonya majikan yang selalu menunggu tungku menghangatkan arak, dikala itu pasti aku akan berkunjung ke warung arakmu dan minum sampai mabuk. Ujari Yapke tertawa-tawanya pun dipaksakan, karena dia kuatir bila dia tidak tertawa, air mati sendiri pun mungkin sudah bercucuran. Cui Giyoktin tersenyum gembira, katanya, tatkala itu aku pasti akan masak semangkok bubur ayam dengan kuah kolesom, atau bubur ayam sarang burung. Dia pun tertawa, tapi air mati sudah meleleh membasai pipi. Cahaya matahari terang benerang. Yapke tengah melangkahkan kakinya di bawah terik matahari ini. Walau mukanya sudah tiada bekas-bekas air mati, namun dia tahu air mati dan darah segar lekas sekali akan menjadi kering di tingkah terik matahari. Kalau air mati tidak berbekas, sebaliknya darah tetap meninggalkan noktah-noktah hitam dan noktah-noktah hitam ini akan bisa tercuci bersih kecuali dengan air mati darah pula. Hutang darah dibayar, darah hutang jiwa dibayar jiwa. Selamanya Yapke mengutamakan pengampunan untuk menghadapi dendam kesumat, pisaunya selama ini tak pernah membunuh orang yang tidak perlu dibunuh. Tapi kini sanubarinya dibakar oleh dendam, diliputi amarah sakit hati yang menyala-nyala. Mendadak dia menyadari bahwa dirinya tak ubahnya seperti boneka kayu yang lucu dan menggelikan, selalu diikat seutas benang yang tidak kelihatan oleh seseorang, dijenjing di tangannya. Sudah tentu dia tidak sudi dipermainkan begitu rupa, sudah tentu lebih tidak sedih diperalat oleh orang lain. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang sudi dijadikan boneka. Siapapun dan betapapun besar kesabarannya pasti ada batasnya juga, demikian pula Yapke ya adanya. Bumina luas yang semula ditaburi bunga salju, kini mulai menunjukkan muka aslinya yang gundul gersang oleh teriknya matahari. Jalan besar yang becek di luar kota tiang-an kini sudah kering, namun tetap tidak kelihatan ada orang lewat di jalan raya untuk menempuh perjalanan. Memangnya siapa yang mau tanpa keperluan penting menempuh perjalanan jauh di jalan raya yang kering kerontang di bawah terik matahari. Hanya Yapke, dia sudah mendapatkan sebuah kereta, namun tiada orang yang pegang saiz. Tapi dia tidak peduli. Dia merebahkan diri di dalam bagasi kereta arang yang terbuat dari kayu keras dan kotor itu. Keledai dibiarkan jalan sesukanya menuju arah menyusuri jalan raya ke luar kota. Arang yang keras terasa menusuk kulit punggungnya, namun dia tidak memperdulikan juga. Keledai penarik kereta ternyata jalannya tidak pelan, tanpa saiz dan tidak ada orang yang mengebahnya lari dengan cemeti, namun di bawah teriknya matahari ini, dia malah menarik kereta lebih cepat, lebih semangat dan mengerahkan setaker tenaganya. Keledai memang begitulah sifatnya. Anehnya kebanyakan manusia di dalam dunia ini memiliki watak dan karakter yang mirip keledai. Sebelum berangkat tadi, ia kayak ada mampir ke sebuah warung membeli sebungkus kacang kulit. Sambil rebah di dalam kereta, satu persatu dia menguliti kacang, setiap butir kacang dia lempar ke atas terus mulutnya terbuka mencaplok kacang yang meluncur jatuh lalu pelan-pelan mengunyahnya. Dia sendiri tidak tahu sejak kapan dia mempunyai kebiasaan seperti ini, mungkin memang benaknya belum melupakan Liok Siowka si ahli pedang yang selalu mengunyah beberapa butir kacang lebih dulu sebelum membunuh orang. Sayang sekali tiada arak, tadi dia lupa membeli arak. Di waktu dia teringat akan arak itulah, di kejauhan depan sana dilihatnya selarik ujung kain hijau, melambai tertiup pangin di dedaunan lebat di pinggir hutan. Walau hari itu tanggal 2 masih dalam suasana tahun baru, namun masih ada juga yang buka toko atau warung untuk cari untung. Segera terkulung senyuman puas pada muka Yap Kei, gumamnya seorang diri, agaknya nasibku mulai baik kembali, bila ingin minum arak segera keinginannya bisa terlaksana, bukankah itu merupakan suatu rejeki dan nasib yang baik? Bergegas dia lompat bangun dan menghentikan kereta di pinggir jalan. Pelan-pelan dia melangkah ke dalam hutan kurma yang masih ditaburi kembang salju. Betul juga tak jauh dari jalan raya, di tengah hutan kurma itu terdapat sebuah warung arak kecil. Tampak 7-8 orang berdiri di luar warung kecil itu tanpa bergerak, Matt mendelong mulut melongo, seolah-olah manusia-manusia lempung layaknya. Satu di antaranya ada yang menggubat batok kepalanya dengan selarik kain putih yang termdes darah. Begitu melihat Yap Kei mendatangi, raut mukanya seketika menampilkan rasa ketakutan. Yap Kei malah tersenyum senang. Dia kenal betul siapa laki-laki yang dibalut kepalanya ini, karena dia inilah bajangan setempat yang semalam mengajak dirinya duel dan akhirnya mengeroyuknya setelah dirinya mabuk. Tupau cu, Tuto aku, begitu dekat Yap Kei segera menyapa. Tiba-tiba Yap Kei ingat panggilan temannya kepada laki-laki ini. Dengan tertawa segera dan menghampiri, katanya, Tuto aku, Engkau gundul, kau sudah tidak mabuk lagi menghijau muka Tupau cu, hari mau gundul, ingin dia manggut, namun lehernya seperti mengejang, seluruh badannya seakan-akan sudah keras seperti kayu yang dijemur kering. Bukan saja dia, tujuh temannya yang lain pun sama keadaannya. Yap Kei semakin lebar senyumannya, katanya, orang yang dihajar tidak takut, kenapa orang yang menghajar malah ketakutan? Apakah tulang-tulangku terlalu keras sehingga tangan kalian kesakitan? Kalau demikian, wah, maaf ya memang benar kak An Yap Kei, jari-jari tangan dan punggung tangan orang-orang itu memang melepung lengkap menghijau, rasa sakitnya bukan buatan. Memang, jikalau seseorang sudah berhasil meyakinkan ilmu silat setingkat Yap Kei, walaupun di dalam keadaan mabuk seperti anjing geladak yang tak ingat diri, dia tetap memiliki kepandaian lain untuk melindungi badan. Tapi kalian tak usah takut, demikian ujar Yap Kei, aku kemari bukan mencari perkara dengan kalian, bisa tidur semalam di atas tumpukan sampah, memang rada lucu dan menggelikan juga, seumur hidup baru pertama kali ini. Aku memang ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, dia tepuk-tepuk pundak Tupau Chu, katanya pula, marilah, biar aku traktir kalian minum sepuasnya. Mimik muka Tupau Chu justru semakin pucat dan lebih menakutkan. Apalagi yang masih kau takuti tanya Yap Kei. Lutua, ujar Tupau Chu gemetar dengan suara dipaksakan, kami sudah tahu kau memang berisi, namun bukan kau yang kami takuti, Yap Kei melenggong. Baru sekarang dia menyadari, bahwa orang takut kiranya bukan menakuti dirinya. Katanya tertawa getir, lalu apa yang kalian takuti Tupau Chu tertawa menyengir, katanya, kami hanya takut kau menyentuh barang yang ada di atas kepala kami, kalau sampai barang ini jatuh, kematianlah bagian kami, baru sekarang Yap Kei melihat di atas kepala orang-orang ini semuanya ditaruh sekeping uang logam. uang tembaga ini kelihatan di tingkah sinar matahari, mirip benar dengan uang emas, Kim Cipang Tupau Chu menghela nafas lega, katanya, kiranya kau pun sudah tahu aturan dari Kim Cipang, legalah hatiku, Yap Kei mengedip-ngedipkan mata, tanyanya, aturan apa sih sebetulnya dia tahu aturan Kim Cipang. Uang tembaga di atas kepala mereka ini merupakan lambang mati hidup jiwa mereka, jikalau orang-orang Kim Cipang menaruh sekeping uang tembaga ini di atas kepalamu, maka bergerak pun orang tidak akan berani, karena kalau bergerak sampai uang ini jatuh, maka jiwa orang itu pun pasti direnggutel maut. Apakah kau tidak tahu, bila kau sentuh uang tembaga di atas kepala kami sampai jatuh, maka matilah kami, demikian pula kau pun harus mati, kita semua harus mati bersama, Yap Kei tertawa lebar, katanya geleng-geleng, ah, ada-ada saja peraturan ini. Aku tidak percaya tiba-tiba dia ulur tangan menjemput uang tembaga di atas kepala Tupau Chu, mulutnya mengguman, uang seketip ini, entah laku tidak untuk membeli secangkir arak, saking ketakutan pucat dan mendelik kaku metu Tupau Chu, seperti badannya tiba-tiba dihajar dengan cambuk, tiba-tiba lemas lulai kedua kakinya, tanpa kuasa dia lutut menyembah di depan Yap Kei. Yap Kei seperti tidak melihatnya, katanya pula, uang seketip tentunya tidak cukup untuk beli arak, untung di sini masih ada yang lain, badannya tiba-tiba melambung ke atas, waktu dia meluncur turun pula, uang tembaga di atas kepala ketujuh orang itu sudah berada di tangannya. Sudah tentu orang-orang itu ikut ketakutan dan melongot, selama hidup mereka kapan pernah melihat kepandayan silat orang yang begini lihai dan hebat. Mendadak Tupau Chu yang berlutut di tanah berteriak keras, kehendaknya sendiri melakukan pembangkangan ini, sedikit pun tiada sangkut pautnya dengan kami. Yap Kei tersenyum, katanya, memang, hal ini tiada sangkut pautnya dengan kalian. Lalu dijemputnya beberapa butir kacang, diletakkan di telapak tangan Tupau Chu, katanya, tahukah kau apakah maksudnya ini sudah tentu Tupau Chu tidak tahu. Yap Kei berkata pula, itu berarti sekarang kalian boleh berdiri dan masuk ke warung minum arak, atau kemanapun kalian mau pergi terserah. Jikalau orang-orang Kim Chi Pang berani mencari perkara terhadap kalian, suruh mereka kemari memenuhi pangcu dari Hoa Seng Pang. Katakan saja bahwa pangcu dari Hoa Seng Pang telah menangani persoalan ini, tak mengerti maka Tupau Chu bertanya gugup, si, siapakah pangcu dari Hoa Seng Pang? Yap Kei tuding hidungnya sendiri, katanya, aku inilah Tupau Chu mendelong-melongo tiba-tiba terdengar seseorang berkata dingin, baik sekali. Kalau begitu biar sekarang juga kami mencari perkara kepadamu, suara yang dingin, nada yang rendah menggiriskan. Pembicara pun seorang yang memiliki muka kuning dingin, matanya jalan seperti serigala buas, hidung bengkok seperti paru elang, mukanya dihiasi beberapa baris bekas luka-luka bacokan senjata yang melintang, sehingga kelihatan mukanya yang seram itu lebih menakutkan lagi. Yap Kei memperhatikan tampang orang. Yap Kei hanya memperhatikan pakaian yang dikenakan orang itu. Pakaian serba kuning yang menyolok pandangan, di bawah terik matahari kelihatan seperti emas yang kemilau. Pembicara ini berdiri di undakan batu di depan warung, masih ada tiga orang yang berseragam sama berdiri di sampingnya. Yap Kei tertawa pula, katanya, pakaian yang kalian pakai ini memang baik, entah boleh tidak ditanggalkan dan diberikan kepada aku. Kebetulan untuk dipakai keledai ku yang kepanasan, laki-laki baju kuning menatapnya lekat-lekat, pelan-pelan kelopak matanya memicing, ternyata dia cukup tabah dan sabar, katanya kalem, apakah kau belum tahu akan aturan pang kita barusan? Sudah ku dengar, selama empat puluhan tahun, tiada orang Cengho yang berani memandang rendah tata tertib dan aturan pang kita. Tahukah kau kenapa demikian? Coba kau katakan, kenapa karena siapapun yang berani melanggar aturan pang kita, maka dia harus mampus, seorang baju kuning yang lain menyambung dingin, peduli kau ini pang cuho aseng pang atau kuacu pang, pang cuh lain sama saja, kau harus mampus, Yap Kei menghela nafas, katanya, tapi aturan apapun, cepat atau lambat pasti akan dilanggar orang juga, seperti pula seorang gadis pingitan yang perawan ting-ting, akhirnya dia toh harus kawin juga dengan seorang laki-laki, orang baju kuning saling pandang, dengan menarik muka, serempak mereka beranjak maju menaiki undakan batu. Langkah keempat orang sama-sama berat dan tenang mantap, terutama laki-laki yang mukanya penuh codet luka-luka, kedua tai yang hiat di pelipisnya keluar, otot-otot hijau di kedua tangannya merongkol keluar, agaknya dia ini seorang tokoh kosan dari bu Lim. Yap Kei mengawasi tangan orang, tiba-tiba dia bertanya, apakah cuan ini pernah meyakinkan tai likeng jiao keing laki-laki yang ditanya hanya menyeringai dingin. Kulihat codet di mukamu ini, apakah kau ini Ti Bin Eng? Elang muka besi, dari hoais laki-laki itu tertawa dingin, katanya, ternyata tajam juga matamu, tiba-tiba Yap Kei menarik muka, katanya, tahukah kau orang macam apa sebenarnya kau eting itu agaknya pernah ku dengar namanya, dia adalah teman baikku, memangnya kenapa kalau temanmu tanya Ti Bin Eng? Tahukah kau apa aturan Hoa Seng Pang? Ada aturan apa aturan Hoa Seng Pang mengatakan, siapapun dilarang membunuh temanku, kalau tidak, kenapa begini, seru Yap Kei. Mendadak dia turun tangan, tinjunya terkepal keras dan terayun menghajar muka Ti Bin Eng. Ti Bin Eng bukan kaum keroco, dia cukup mempunyai kepandaian sejati, bukan saja namanya amat tenar dan disegani di daerah Hoaise, di kalangan Kang Ong dia pun terhitung tokoh kelas 1, karena dia memang memiliki kepandaian asli. Eng Jiao Kang yang dia yakinkan memang benar-benar sudah mendapat warisan dari Eng Jiao Ong yang tulen. Hoaise To'atu yang dulu pernah tercantum di dalam buku daftar alat senjata Pek Hiao Seng, walau berhasil membacok luka-luka mukanya, namun dia tidak terbacok mati, malah Hoaise To'atu sendiri akhirnya mati oleh kekuatan Eng Jiao Kang yang hebat. Maka julukan Ti Bin Eng Jiao peroleh karena kemenangannya yang gemilang itu. Umumnya, Eng Jiao, cakarelang, amat cepat, demikian pula matanya amat jeli, tapi begitu dia melihat Nap Kei mengayun tangan, tahu-tahu tinju orang sudah menghajar hidungnya dengan keras, dia tidak merasakan sakit. Untuk benar-benar merasakan sakit yang luar biasa adalah kejadian selanjutnya. Kini yang dia rasakan hanyalah pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, mendadak kunang-kunang bertebaran di depan matanya, pelan-pelan menyebar. Dia tidak segera terjungkal roboh. Setelah badannya melayang setombak lebih menerjang saka salah satu tiang warung kecil itu, baru badannya terpental balik dan roboh terbanting dengan keras. Sampai pun suara remukan dari tulang hidungnya yang terpukul pun dia tidak mendengar, malah orang lain yang mendengar dengan jelas sekali. Yap keyawasi muka orang yang hancur, katanya tertawa, ternyata bukan muka besi yang asli, kiranya mukamu pun bisa kupukul hancur, ketiga temannya sama kertak gigi, melirik pun tidak kepada teman yang dihajar itu. Sekonyong-konyong sinar gemerlap kemilau saling samber, tahu-tahu tiga orang serempak mengeluarkan senjata. Sebilah golok, sebatang pedang, dan sepasang boan koampit. Dua jurus kemudian Yap Kei sudah tahu, bukan si muka besi yang berkepandaian paling tinggi di antara empat orang lawannya ini, bukan pula si orang tua yang bersenjata sepasang potlot baja, namun justru pemuda yang bersenjatakan pedang. Ilmu pedang pemuda ini cepat dan ganas, banyak perubahan dan variasinya. Pedang yang dipakai pun terbuat dari baja pilihan. Tiga belas jurus kemudian Yap Kei tetap belum turun tangan, atau balas menyerang sejurus pun kepada lawan. Bila dia mau turun tangan, pasti musuhnya tidak akan luput dari hajarannya yang parah saat itulah ia sudah mulai bergerak. Sekonyong-konyong terdengar teriakan kaget di susul tulang rusuk yang remuk, terus suara gebukan yang keras dari jatuhnya sesuatu yang berat. Tahu-tahu si orang tua yang bergaman sepasang potlot telah tertutup hiat conia, sedangkan laki-laki yang bersenjata golok memeluk dada meringkel rebah di tanah berkelejatan, goloknya patah jadi dua. Hanya pemuda bersenjata pedang yang tidak keroboh, namun mukanya sudah pucat dia saking kaget dan ketakutan. Seenaknya saja Yap Kei lemparkan kutungan golok di tangannya. Mendadak dia bertanya kepada si pemuda, tahukah kau kenapa aku harus mengutungi goloknya pemuda itu geleng-geleng? Yap Kei berkata tawar, Karena serangannya terlalu telengas, maksud serangannya amat jahat pula, manusia seperti dia hakikatnya tidak setimpal bersenjatakan golok, pemuda itu menggenggam kencang pedangnya, tiba-tiba bertanya, kau pun pakai golok Yap Kei mangkut-mangkut. Mungkin tiada manusia lain dalam dunia yang benar-benar paham kera bagaimana harus menggunakan golok, tiada orang lain yang lebih mengerti dan menyelami betapa besar nilai darimu itu sebuah golok daripada Yap Kei. Biasanya aku paling menghargai golok, kata Yap Kei, jikalau kau sendiri tidak menghargai golokmu, maka tidak setimpal kau pakai golok. Jikalau kau menghargai golokmu, maka dikala kau memanfaatkan nilai-nilainya, maka kau harus hati-hati dan bertindak sesuai dengan penghargaanmu, pemuda itu menatapnya, sorot matanya berganti dari rasa ketakutan menjadi rasa heran dan tak mengerti. Dia sudah tahu bahwa Yap Kei seorang yang luar biasa, orang biasa tak mungkin bisa mengatakan pengertian sedemikian tinggi dan luas. Maka tak tahan dia bertanya, siapa kau sebetulnya aku siap, bernama Kei, seketika berubah pula romen muka si pemuda. Yap Kei, jeritnya. Benar, ujar Yap Kei, Yap artinya daun-daun pohon, Kei berarti terbuka, hati riang gembira, mendadak si pemuda gunakan gerakan setangkas kerajum palitan ke belakang dengan badan berputar seperti kiciran terus melambung tinggi melesat ke dalam hutan. Badannya meluncur seperti kera ketakutan dikejar pemburu. Akan tetapi baru saja kakinya menutup bumi, mendadak dirasakannya sekujur angin kencang menerjang tiba. Tahu-tahu selarik sinar berkelebat laksana kilat menyambar melesat lewat dari batok kepalanya, terbang sejauh lima sampai enam tombak, begitu hebat dan keras kekuatannya. Tep, pisau itu menancap amblas ke dalam pohon, tinggal dagangnya saja yang masih menongol di luar. Sudah tentu serasa terbang arwah si pemuda saking kaget, segera diahentikan aksinya. Tahu-tahu rambutnya sudah terurai awut-awutan, gelang mas yang menggelung rambut panjangnya ternyata sudah terpapas putus jadi dua. Sekujur badan serasa dingin mengejang. Selamanya belum pernah dah melihat sambaran pisau secepat ini. Pisau terbang. Garan pisau masih bergoyang-goyang, Yapke lantas mendekati, mencabutnya. Sekali tangannya terbalik, tahu-tahu pisau itu sudah lenyap. Baru sekarang pemuda itu menarik napas panjang, rasa tegang hatinya meredah. Apa benar kau ini Yapke tanyanya meyakinkan? Memangnya siapa lagi kalau aku bukan Yapke? Pemuda itu tertawa getir, katanya, kenapa tidak sejak tadi kau katakan Yapke tertawa-tawa? Mendadak dia balas bertanya, apakah kau murid Kim Tem Toan Sian Sing dari mana kau bisa tahu? Tanya pemuda itu kaget. Bukankah Ti Bin yang tadi sudah bilang, pandanganku selamanya tidak pernah meleset pemuda itu manggut-manggut? Ujarnya, memang tajam pandanganmu, kau murid keberapa dari Kim Tem Toan Sian Sing? Tanya Yapke. Murid ketiga kau siapa si si, bernama Bin, pernahkah kau jadi saiz kereta? Tidak aku tahu kau tidak pernah, ujar Yapke tertawa-tawa, tapi kerja apapun memang harus ada permulaannya, lalu lanjutnya, bawa aku menemui si yang kuan pangcuk kalian, peduli di manapun dia berada, kau harus membawaku menemukan dia, itulah permintaan Yapke. Kembali Yapke rebah di dalam tumpukan arang, matanya pun sudah terpejam. Dia tahu pemuda ini pasti tiada pikiran untuk melarikan diri, orang pasti patuh mendengar petunjuknya. Memangnya siapapun setelah melihat pisau terbangnya, pasti tidak akan berani melakukan sesuatu yang bodoh, apalagi membahayakan jiwa sendiri. Ternyata Sip Bin benar-benar pegang saiz mengendarai kereta itu menempuh perjalanan. Kerja ini baru pertama kali ini dia lakukan seumur hidup. Kini setelah ada orang pegang kendali dan mengayunkan cambuknya, keledai itu malah menjadi malas dan perlahan-lahan jalannya. Entah sejak kapan Yapke mulai kebiasaannya pula menguliti kacang, biji kacang dialempar lalu dicaplok oleh mulutnya. Mendadak dia bersuara, khabarnya Kim Tem Tuan Sian Sing adalah seorang yang mengutamakan makanan dan pakaian, apa benar HM Sip Bin? Menjawab dengan suara dalam tenggorokan. Kabarnya murid-murid yang dia terima, semuanya adalah anak atau putera-putera hartawan yang mempunyai kedudukan tinggi dan disegani, HM kembali Sip Bin hanya mengiyakan saja. Dan kau juga HM, agaknya Sip Bin ogah membicarakan riwayat hidupnya sendiri. Yapke justru mempersoalkan hal ini. Kau tidak senang akan menyinggung persoalan ini, apakah kau pun merasa segan bicara? Akhirnya Sip Bin terpaksa bicara, kenapa harus segan bicara? Karena kau pun tahu, mengandal perguruan dan keluarga besarmu, tidak pantas kau terima menjadi budak di dalam Kim Cipang. Merah muka Sip Bin, katanya membantah, aku bukan budak, aku pun tahu bahwa kau masuk ke Kim Cipang. Maksudmu adalah untuk melepaskan diri dari belanggu keluarga, kau ingin berjuang dan mengangkat nama demi kehidupan masa depanmu sendiri. Memang setiap pemuda harus mempunyai pambek dan cita-cita. Dengan tertawa-tawa Yapke menambahkan dengan tawar, tapi apa yang kau lakukan sekarang tak ubahnya seperti budak, ini lantaran kau, Sip Bin ingin membantah dengan muka merah. Benar, akulah yang suruh kau melakukan, ujar Yapke, tapi menaruh uang tembagia di atas kepala orang lain, apakah itu bukan kerja seorang budak terkancing mulut Sip Bin? Dia tak bisa menjawab. Apalagi aku suruh kau mengerjakan tugasmu sekarang, karena kau memangnya sudah jadi budak Kim Cipang, kalau tidak kau lebih suka jadi kedolai, biar aku menunggangi di punggungmu saja, semakin merah pada muka Sip Bin, sorot matanya pun menampilkan rasa duka dan derita. Tiba-tiba Yapke bertanya pula, tahukah kau kenapa tadi aku menimpukan pisau terbangku Sip Bin ragu-ragu, katanya pelan-pelan, aku pun pernah mendengar pisaumu jarang membunuh orang, namun untuk menolong sesama umat manusia, benar. Rimpukan pisauku tadi adalah supaya kau tahu, di dalam Kim Cipang, kau tetap tidak akan bisa melakukan kerja besar, Sip Bin kertak gigi, katanya, mungkin lantaran ilmu silatku, Yapke segera menukas, seseorang apakah dia mendapat kehormatan dari orang lain? Bukan tergantung ilmu silatnya. Kedua hal ini hakikatnya tiada sangkut pautnya. Jikalau kau melakukan suatu kerja besar yang terang gamblang, pasti takkan ada yang memandang rendah dirimu. Demikian pula pisauku, tidak akan terbang di atas kepalamu, setelah menghela nafas dia menyambung, kalau tidak umpama aku tidak membunuhmu, cepat atau lambat kau tetap akan terbunuh oleh orang lain, kembali mulut Sip Bin terkancing rapat. Kini dia sudah memaklumi apa maksud Yapke dengan urayanya. Yapke pun tahu, dia bukan pemuda yang godok. Aku percaya kau pasti tidak akan bikin aku kecewa, Yapke menambahkan. Lalu dia menguliti sebutir kacang dilempar ke atas, menunggunya melayang jatuh. Dia tahu kalau biji kacang itu dia lempar ke atas, akhirnya pasti akan melayang jatuh. Kereta kedelai itu sudah beranjak di jalan raya yang mirip dengan jalan yang berada di kota Tiang An. Cuma Hotel Hongping yang ada di jalan raya ini tidak terbakar seperti yang ada di kota Tiang An, yang tinggal tumpukan puing. Sambil mengawasi Hotel Hongping yang kemilau di tingkah sinar matahari, kembali timbul perasaan aneh dalam benak Yapke, seperti melihat seseorang yang sudah ajau tiba-tiba hidup kembali. Kenyataannya dia memang pernah melihat seseorang yang hidup kembali sesudah mati. Ada kalanya segala kejadian di dalam kehidupan manusia bermasyarakat ini memang mirip sebuah impian, entah tulen atau palsu, memang jarang orang bisa membedakannya. Kalau hati Apke tengah berkeluh kesah, namun mukanya tengah tersenyum. Dia tahu orang-orang di pinggir jalan tengah mengawasi dirinya. Waktu itu kebetulan tengah hari, jadi orang-orang yang ada di jalan raya tidak banyak, seperti pula keadaan di kota Tiang An, kebanyakan orang banyak menyekap diri di dalam rumahnya untuk makan dan istirahat. Tapi orang-orang yang mondar-mandir di jalan raya ini, semua bersikap serius, kelihatannya semua tegang hati, seolah-olah sudah tahu bahwa sesuatu kejadian besar akan terjadi, sehingga sanubari mereka dirundung firasat jelek. Yapke tahu, memang di sini sudah terjadi sesuatu peristiwa besar, malah dia pun tahu jelas peristiwa ini terjadi gara-gara dirinya. Kini dia berada di sini, kini dia sudah tidak akan bersikap seperti tempoh hari, keluar dari tempat ini dengan selamat dan sehat. Kereta keledai berhenti di depan Hotel Hongping. Begitu Yapke melangkah masuk, lantas dilihatnya siang kuan siau siang tengah duduk di meja kasir, sedang membalik-balik buku daftar. Kelihatannya dia memang mirip kasir atau istri pemilik hotel, cuma usianya terlalu muda dan jauh lebih cantik dari istri para pemilik hotel umumnya. Mendengar langkah Yapke yang mendekati, segera dia angkat kepala sambil berseritawa, katanya, Aku tahu kau pasti akan datang, memang aku sedang menunggu kedatanganmu, Yapke tidak ingin berdebat dan ribut dengannya. Memang tiada tempo buat bertengkar. Mendadak dia bertanya, Kau sudah menghitung rekening? Apakah kau sedang menghitung berapa orang yang semalam kau bunuh siang kuan siau siang tertawa? Katanya, Umpama benar aku membunuh orang, selamanya tidak pernah ku catat di dalam buku, lalu apa yang tercatat di dalam buku daftar ini? Inilah buku catatan kado, ujar siang kuan siau siang, di sini tercatat banyak nama-nama yang aneh, memberikan berbagai macam kado yang aneh pula, diberikan kepadamu aku si belum saatnya mendapat keberuntungan sebesar ini, ujar siang kuan siau siang tertawa, apakah kau ingin ku bacakan satu persatu orang-orang pengirim kado yang tercatat di dalam daftar ini? Yapke diam saja, namun dia tidak menolak. Yapke berdiri di depan meja, mengawasinya, entah mengapa tiba-tiba hatinya sakit seperti ditusuk-tusuk sembilu. Perduli dia memang bersikap sungguh-sungguh atau pura-pura, yang jelas sikap orang memang tidak jelek terhadap dirinya. Pernah beberapa hari mereka hidup bersama, hal itu takkan bisa dia lupakan. Sebetulnya dia tidak mengharap mereka berhadapan sebagai musuh, apalagi musuh besar yang harus menentukan mati hidup dengan dual. Dari sudut apapun pandangannya, siang kuan siau siang sebetulnya tidak pantas menjadi musuhnya. Aku sudah siapkan beberapa macam hidangan yang kau sukai. Kini bukankah saatnya makan siang aku kemari bukan untuk makan, kata Yapke dingin. Siang kuan siau siang tertawa manis, katanya, tapi siapapun toh harus makan. Kau pun tidak terkecuali bukan siang kuan siau siang menghela nafas, katanya, Cui Gioktin mengirim seekor ayam, sekilau sarang burung, Lam Kiong Long menyumbang sebuah gambar, Yapke mengirim seorang hidup, berubah air muka Yapke. Sudah tentu dia sudah tahu dafata siapa buku kado itu. Siang kuan siau siang cekikikan, katanya, kenapa Cui Gioktin mengirimkan ayam, apa di akhirakau lah yang jadi pengantin prianya, supaya kau memasak bubur ayam untuk makan malam bersama istrimu di kamar pengantin tanpa memberi kesempatan Yapke bicara segera dia menyambung sambil tertawa, kado yang paling aneh di dalam daftar ini kukira adalah sumbanganmu, tapi kado yang termahal kukira kau tidak pernah menduga siapakah pengirimnya, siapa, dan barang apa sumbangannya semuanya ada empat orang, ujar siang kuan siau siang, lalu pelan-pelan dia membaca keempat nama orang. Siapu, Tolka, Putala dan Panjapana, berubah rona muka Yapke. Apa saja barang sumbangan mereka, tanyanya pula. Mereka menyumbang sekantong batu permata, di dalamnya ada terdapat pula sebuah lengcana kemala, kata siang kuan siau siang sambil mengacungkan tangan. Lencana inilah lalu dari dalam laci meja kasirnya dia mengeluarkan sebuah lengcana kemala yang di atasnya terukir empat iblis langit. Agaknya dia memang sudah siap untuk memperlihatkannya kepada Yapke. Batu kemala ini mengkilap hijau tua dan indah, ukiran iblis-iblis di atasnya sungguh membuat hati Yapke terkejut sekali. Tahukah kau apa maksud dari lengcana kemala ini tanya siang kuan siau siang. Yapke tidak tahu, inilah lencana penuntut balas, ujar siang kuan siau siang, kalau suatu atian ong dari mokau mau menuntut balas, maka lencana seperti ini selalu muncul, terkepal tinju Yapke. Desisnya, apakah mereka menuntut balas bagi kematian giyok siang kuan siau siang manggut-manggut? Katanya, sekantong permata itu pertanda nilai pembelian jiwa dari orang-orang yang mereka bunuh itu, uang pembelian jiwa, apa maksudnya sebelum melakukan pembunuhan? Su to atian ong sebelumnya harus membeli dulu jiwa seng korban, karena mereka tidak ingin hutang jiwa pada penitisan yang akan datang, siang kuan siau siang menghela nafas, memang tidak sedikit permata yang mereka kirimkan. Maka tidak sedikit pula jumlah orang-orang yang telah mereka bunuh, apakah mereka pembunuhnya? Umpama kau ini bukannya orang pikun, tentunya kau sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya, tapi kaulah yang menyingkirkan mayat-mayat itu, membunuh orang dianggap kejahatan, namun membereskan mayat orang adalah kerja mulia. Apa alasanmu membereskan mayat-mayat itu karena aku ingin mencari satu hal, hal apa aku ingin tahu siapa sebenarnya, tolka dan putala, sayang sekali, orang-orang mati takkan bisa berbicara, apalagi memberikan keterangan, apapula gunanya kau membereskan mayat-mayat mereka sudah tentu ada gunanya, apa gunanya aku sudah memperkirakan dengan tetap bahwa waktu itu mereka pun ada hadir dalam perjamuan itu, Yapke berpendapat demikian, jikalau mereka tidak hadir dalam perjamuan itu, masakah begitu gampang setian banyak orang dibunuh. Oleh karena itu jikalau orang yang hadir di dalam perjamuan itu ada seratus orang, maka yang mati pasti ada 98 orang, dua orang yang tidak mati pasti adalah tolka dan putala, memang aku tahu kau bukan orang pikun, olok siang kuansiausian. Oleh karena itu maka kau bereskan mayat-mayat itu. Kau ingin tahu siapa saja yang telah mampus? Berapa banyak jumlah orang yang mati? Benar tapi kau tetap tidak berhasil, kau belum tahu siapa dua orang yang tidak mati itu, bersambung ke jelit 15. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.